Kemacatan panjang di Kabupaten Batanghari pada Rabu Malam dapat terurai dan kendaraan yang terjebak dapat berangsur melanjutkan perjalanan. Namun pada Kamis pagi, kemacatan panjang justru kembali terjadi di jalur lintas Muara Bulian menuju Muara Tembesi. Terus jalan lintas Sumatera di Kabupaten Batanghari saat ini sepertinya sudah menjadi langganan kemacetan. Pasalnya meski kemacetan panjang pada Rabu Malam sudah terurai, namun pada Kamis pagi 2 November 2023 sekitar 10 waktu Indonesia Barat, kemacetan panjang justru kembali terjadi di jalur lintas Muara Bulian menuju Muara Tembesi. Kemacetan kali ini diperkirkan mencapai 4 km, tepatnya di Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Bulian. Bahkan para sopir sempat terjebak selama lebih kurang 2 jam di kawasan tersebut. Seorang sopir truk yang turut terjebak dalam kemacetan tersebut, Dian mengatakan, kemacetan ini menurutnya dipicu karena adanya aktivitas buka tutup jalur di ruas jalan. Sebab ruas jalan di kawasan itu baru sebelahnya dilakukan perbaikan berupa pengecoran. Sedangkan jalur sebelahnya dalam kondisi berlubang dan dipenuhi genangan air pasca turun hujan. Hal senada juga diungkapkan Bukhari yang juga sebagai sopir truk. Menurut Bukhari, buka tutup jalur ini mengganggu aktivitas pengguna jalan. Sehingga mereka meminta agar pihak pemerintah Provinsi Jambi untuk mendesak pihak rekanan untuk mempercepat proses perbaikan di ruas jalan tersebut. Oh, sering. Mungkin telah ada 2 bulan itu. Namanya yang di Jambi itu 2 hari itu siap. Minggu itu siap, lalu bisa lewat. Abang terjebak macet sini berapa lama? Baru sekitar sengah jam lah masuk di kawasan. Sekarangnya 5 juri di kina.